ketinggian antena baru satu pipa ini di bawah ini masih di tripod gitu Pak Desastro ganti oh dimonitor diterima berapa nih saya diceladuk nih Om ganti di monitor iya ditaikin sedikit nah ini pakai middle lagi saya nih Om ini masih di tripod Om masih ketinggian satu meter aja nih antenanya Om ganti eh ya ya terima nambah di situ tadi itu mungkin nanti kalau udah ke atas tidak terima baju tak terima di situ tetap tangan lah itu untuk informasinya kembali lagi di Norman Radio workshop hari ini kita ada kesempatan untuk membuat antena quad ya atau kubikal VHF kita di sini rangenya 141 sampai 43 maksimum tapi sebenarnya hasil dari ukuran yang saya dapatkan ini dia bandwidthnya cukup lumayan apa namanya sempit ya cuma 1 sampai 1,5 Mega ya atau sampai maksimum 2 Mega lah itu ya Nah ini kita buat tiga elemen Oke untuk reflektor-reflektor nya ini ini untuk untuk cabang-cabang ini ya kita buat dari paralon ya pipa paralon di ukuran 5 per delapan Oke ukuran 5 per 8 ini auto kita yang sudah sering kita buat itu dari pipa konduit ya yang kita pakai itu untuk instalasi kabel listrik di rumah ya karena ini mau merek ini katanya paling ringan dan paling kuat makanya kita pakai yang ini ya Oke nanti kita lihat nantinya hasilnya seperti apa Nah di sini kita apa namanya dari mulai reflektor ya kita jelaskan dari mulai reflektor nah ini ini yang kesininya itu ya yang membentuk yang membentuk sudut-sudutnya ini di kita buat dari aluminium ya Nah ini untuk bahannya kita buat dari aluminium dan masing-masing sisinya itu 5,5 55,5 cm untuk reflektor ya kali 4 batin 4 sisi ini ya kali 4 sisi 5,5 55 55 55 55 oke nah ini pun sama setiap sisinya untuk driven untuk driven 54 cm x 4 ya ini ini ya masing-masing sisinya ini ya lemnya itu ya untuk direktornya Hai direktornya ini 52,3 oke jadi semakin kesini semakin semakin kecil ya ukurannya ya semakin ke depan itu ya Oke itu kita buat untuk elemennya ini dari aluminium dari aluminium ukuran 6 mili saya tapi buatnya dari aluminium akpiring aja lah biar mudah dibentuk dan juga murah dan ringan juga gitu ya tapi jangan lupa dikerik dulu ya setiap ini di sini ada sambungan-sambungan baut di sini ya untuk penyambungan itu harus dikerik dulu biar dia terkoneksi dengan sempurna ya oke untuk panjang bumnya ini panjang bumnya 125 cm kita membuat sistem penyanggahnya di belakang ya penyanggah untuk ke tiang pipanya agar tidak mengganggu agar di kalau misalkan kita pakai pipa di tengah ini karena sering ada induksi ya ke masing-masing elemen ini kita selalu untuk yang elemen rendah atau yang elemen kecil kita bikin pipanya di belakang ya oke seperti itu untuk jaraknya nah ini ini dari reflektor ke driven itu dari reflektor ke driven jaraknya 45 cm kemudian dari driven ke direktori satu itu jaraknya hasil resultnya itu 63 cm untuk main di 141-143 maksimum dan ini memiliki dari senternya di senternya itu di 142 MHz ya nanti kita lihat SWR nya nanti kita lihat oke kita langsung saja keluar bagaimana hasilnya dari antena quad core ini nah ini dia nah ini antena kubikal atau antena quad nah oke pertama ini dari bahan ini yang saya tadi saya bilang ini dari aluminium enam mili atau disebut nah ini bahannya ya aluminium seperti ini ya ini aluminium rakfiring ya mudah dibentuk lah udah dibentuk-bentuk ya nah seperti ini kontruksinya cukup mudah lah cukup mudah nah seperti ini cukup mudah sekali cukup mudah untuk di aplikasikan dan juga untuk mudah ditiru sekali dan tidak rumit lah untuk membuatnya ya nah ini perhatikan di sini ada sambungan kan nah ini menurut saya yang tadi saya bilang ini sambungan baut ini oke nah ini harus harus apa namanya kita klik dulu ya setiap sambungan setiap harus kita klik supaya kita lihat terkoneksi dengan baik ya antara ini ya sisi-sisinya ini ya aluminium ini Oke ukurannya sudah kita tadi jelas saya sudah jadi saya jelaskan seperti ini nah untuk untuk driven nya seperti ini ya udah bagian untuk secara interkoneksi nya ini ini ada konektor UHF Oke ini tanpa balun ya tanpa balun ya ini ya kita bikin tangan bapak tanpa balun nah ini ini sistem poslet ya ini ya terhubung ya nah ini yang sebelah sini ini perhatikan ada kabel yang keluar dari dalam nah ini yang positifnya ya ini positifnya positif terus nyambung sini oke terus kita ke bagian ini ini negatifnya nih nah perhatikan ini negatifnya nah ini negatifnya masuk ke bodi sini ya oke ini 50 ohm ya di sini ini sudah 50 umpendansinya ya sudah 50 ohm nah untuk bagaimana cara matchingnya nah untuk matching ternyata di sini kita gerakan ini ya posisi driven posisi driven terhadap directory pertama atau deret atau kita gerakan directory pertama untuk misalkan frekuensinya ingin kita naikkan ke atas ini driven ini eh sorry ini direct directory ini kita mundurkan ke bawah semakin ke belakang frekuensinya itu semakin naik semakin naik ya frekuensinya ya misalkan disini kita dapat sepuluh dua kita 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 geser ke sini dia akan naik ke 143 atau ke 144 nah kita dapatkan resultnya untuk 10 142 itu di sini paling ujung gitu ya jaraknya itu kan ini kita sudah bahas dari 63 cm ya dari directory satu ke driven 63 dan dari ini dari driven ke eh reflektor itu 45 oke 45 ya hasilnya seperti ini cukup mudah untuk merakitnya dan ini ini sangat ringan sekali ya ini saya buat dari untuk boomnya dibikin dari aluminium kotak ya ini aluminium kotak ini cuma tebalnya kecil sih ini enggak begitu tebal sih boleh dibilang bahan rak piring juga ini ini tebalan coba paling ini sekitar eh 9 mili atau 8 mililah ketebalannya ini 0,8 sampai 0,9 ini tebal tapi cukup kuat lah untuk jarak bumi yang 125 cm ini cukup cukup apa namanya cukup ringan nah maksud saya bilang tadi ini jadi sistem untuk ketiangnya itu agar tidak menengganggu induksi di tengah-tengah kita bikinnya di belakang disini jadi di belakang reflektor ya jadi aman tidak mengganggu induksi kedepannya Oke seperti ini antena kuat atau antena kubikel VHF ringan sekali mudah dibuat nah perhatikan ini juga kita kan masih experimental ya ini masih menggunakan kabel tis ya nanti kita kita paten ke sudah kita dapat ukuran paten baru kita akan paten kan takkan baut ya sebelum kita naikkan nanti satu pipa di paling di pinggirnya G7 nanti ya Oke kita lihat segini juga pancarnya udah lumayan ini barusan kita coba akan openingnya kita bisa udah berkomunikasi dengan tanggerang ya tanggerang itu dari Sukabumi itu dari daerah sini sekitar 125 km ya kita sudah diterima di sana tadi barusan ini udah diterima berapa tadi ya tiga atau empat itu tadi ya dan kita arahkan ke gunung gede ya dengan hanya satu tripod ini satu meter ya ini di atas sana satu meter sekitar satu meter ini Oke kita lihat ya hasil SWR nya bagaimana dari antena kubikel ini Oke kita lihat ini dia hasil SWR nya yang tadi saya bilang SWR nya cukup sedikit sempit ya dibandingkan dengan yang telah kita buat pada apa video-video sebelumnya ya di nomadode workshop ini sempit sekali ya tapi dia sangat bagus sekali impedansinya sangat apa namanya sangat akuratnya akurasinya tuh sangat bener-bener fokus dia fokus sekali untuk satu band frekuensi ini gainnya cukup besar juga ini di sini berarti ini nah ini ibaratkan kita nanti mau jalan ya dari sini nih dari 140 perhatikan ini dari sini nah dari sini masih bisa dia masih bisa main dari sini ini SWR masih kecil dari sini nih Oke satu banding satu satu banding 154 dan titik poin poinnya di 142 ya sampai maksimum ini kita bisa main nanti di 143 nanti nah perhatikan ini di sini kita masih bisa aman main ya SWR nya masih bagus nah dari sini ya perhatikan tuh hanya sekitar ya 1 mega 1,5 MHz ya kasusnya ya sangat sempit tapi memang kurvanya sangat bagus sekali ini ini sangat fokus dia ini sama sempit gini pancarnya sangat bagus ini hasil pancarannya perhatikan yang benar saya juga ya oke dan juga kita nanti kita cek log mag nya bagaimana tuh log mag nya juga sangat sangat bagus sekali minus 44db mantep sekali ini log mag nya sangat bagus sekali SWR nya juga sangat fokus ya oke begitu hasilnya tekan tekan silahkan kalau yang misalkan mau mencoba ingin membuat 3 elemen kuat VIF ini cukup mudah mudah dan ringan ya dipergunakan dan bisa digunakan di semua kondisi tempat ya karena tidak begitu apa tidak begitu rumit dan ribet ya sangat ringan sekali oke terima kasih telah selalu stasiun di Norman Radio workshop jangan lupa like komentar subscribe apabila menyukai dan mohon saran dan masukkan juga dari rekan-rekan ya apabila ada kekurangan mohon maaf ini kan hanya sekedar eksperimental ya hanya untuk sekedar sharing informasi dan juga eksperimen Oke salam satu hobi dan juga salam sehat untuk rekan-rekan semua Radio Amatir Indonesia dan dimanapun Anda berada salam sukses selamat menikmati